Intro Kali ini saya akan membahas tentang HR97 New Shapira, Semar, Songo Pitu Itu adalah julukan yang pernah dipakai oleh HR97 HR97 bersasis Mercedes-Benz OH1626 R Suspension Dan berbodi Jetbus HD Adiputra tahun 2013 Dan inilah unitnya Serta berlivery The Unicron Putih Hitam Orange Pada Oktober 2016 HR97 dirombak belakangnya menjadi Jetbus 2HD Baik garasi ngembal kulon Sementara bagian depannya masih ori Jetbus HD Ini foto di Terminal Jati Ini saat HR97 diparkir di belakang posat pump Pada 8 Maret 2019 Karena persiapan mau dikirim rombak ke MJPM Dengan kondisi sudah copot toilet dan seat Persiapan mau dikirim ke MJPM ini Namun Pada November 2019 HR97 yang sudah dalam kondisi Jetbus 3 plus HDD Setengah jadi by MJPM Akhirnya dipindah rombak ke Dewi Sri Asri Dan inilah penampakan HR97 di DSA Dan pada 5 Februari 2020 HR97 resmi rilis dari Dewi Sri Asri Rilis sudah dalam penampilan Jetbus 3 plus HDD Dari facelift Voyager Rilis tanpa wayang Berikut ada beberapa video setelah HR97 keluar dari Dewi Sri Asri Di depan saya ini sudah ada HR97 HR97 dulunya berjulub New Satira Kemudian ganti Semar Dan terakhir ganti Soma Pitu HR97 ini bersasis Mercedes-Benz OH1626 R Suspension HR97 ini dulunya body Jetbus HDD Putra Kemudian pada Maret 2019 Unit ini dimasukkan pertama kali rombak ke MJPM Jepara Sudah dirombak setengah jadi menjadi Jetbus 30 HDD Tapi di tengah jalan ternyata unit ini dipindahkan rombak ke Dewi Sri Asri Lemak Dan akhirnya diubah menjadi sekarang ini Jadi Jetbus 30 HDD facelift Voyager Ini tampak belakang dari HR97 Setengah jenis Keколipi Renatasi Jetbus 30HD Facelift Voyager Specer asri-asri untuk kecap belakang sendiri ini masih menggunakan kaca lamanya yang kaca jet basade bisa dilihat ini cuma ditutup plat supaya lekukannya mirip lekukan setra dan juga ini ada bekas stiker batik yang belum dicopot secara keseluruhan ini sebetulnya sudah tidak ada toiletnya ya toiletnya sudah dicopot pilar B menggunakan selendang voyager atau lebih sering disebut selendang yang geprek tampak depannya bersetiker jet bas di ppcpd dengan topi ada list kromnya bisa kalian lihat tampak disana itu tidak ada toiletnya ya karena toilet juga dicopot ini menggunakan sekat terbaru dari adiputra untuk sit juga belum dipasang nanti bakal dipasang sit baru juga bedlam dari jet bas tidak bersedih di posly voyager romba bayi Dewi Sri Asri tampak muffler belakang seperti mobil-mobil balap penduknya Hai livery bagian belakangnya dari HR 97 di bagian sini bagian lampu sini sepertinya agak renggang ya dengan pempernya entah apa yang menyebabkan penggang seperti ini bekas stiker batik di kaca samping belakang sebelah kanan juga belum dicopot sepenuhnya masih ada bekas stiker batik sedikit kemudian itu stiker free wifi dan stiker kotak-kotak itu merupakan stiker lawasnya yang belum dicopot kalau terlihat masih bagus ya mungkin itu alasan yang alasannya tidak dicopot stikernya kalau dilihat-lihat PR 97 ini menggunakan livery Arjuna Srikandi ya tapi tanpa wayang jadi ceritanya ini pasti Dewi Sri Asri infonya sih belum rilis rilis juga karena nunggu stiker wayang tapi akhirnya sekarang tidak jadi pasang stiker wayang ada emblem jet bus disini ada juga stiker menara kudus dan tulisan menara kudus sebagai ciri khas dari setiap armada dari PO Haryanto dan ini stiker PO Haryanto dibagi bagian samping untuk setirnya ini masih menggunakan setir lawas ya setir Mercy palang 2 karena ini Mercy out generation atau generasi yang lama belum generasi terbaru ciri khas dari Mercy 1626 yaitu salah satunya air intake ada berada di sebelah kiri bodi busnya air intake ini yang warna hitam ini namanya air intake kemudian ini ada kisi-kisi mesin samping ciri khas dari Mercy 1626 lainnya adalah di bagian halet depan sini bautnya berjumlah berjumlah sepuluh untuk kaca samping yang diganti baru itu yang bagian selendang voyager nya itu kaca baru sementara untuk bagian sebelah belakang kaca sini belakang selendang voyager masih menggunakan kaca lawasnya bisa kalau dilihat juga masih ada stiker lawas yang belum dicopot yaitu antaranya VWV hotspot dan bekas stiker batik bagian belakang nah ini juga menjadi salah satu ciri khas dari Mercy 1626 juga ini bentuk air suspension dari Mercy 1626 kemudian tanki solar ada di bagian kiri bus untuk Mercy 1626 ini juga menjadi ciri khasnya yaitu antara jarak untuk ban belakang dan pintu belakang ini ada semacam jarak yang dimana jarak tersebut bisa dijadikan laci tempat penyimpanan bagian cat list putih di bagian atas pintu kalau diganti cat hitam jadi lebih menyatu dengan kaca jadi terlihat seperti lebih rapi lah kalau catnya diganti warna hitam yang bagian atas ini ini kan catnya warna putih ya kalau diganti hitam jadi lebih rapi lagi ini ini tampak AR97 setelah diberi stiker air suspension mercedes-benz OH1626 dan dibelakang ada stiker batik nah ini setelah diberi stiker batik di bagian kaca samping belakang tampak bagian belakangnya setelah diberi stiker batik dan stiker solawat mercedes-benz OH1626 bagian depannya sudah di stiker jet bus tidak besar didit dan stiker mercedes-benz OH1626 tadi topiknya ada stiker solawat nah ini tampak depan dari AR97 selesai musik 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 Terima kasih telah menonton